...gelar menyandang status juara umum untuk pertama kalinya di Superliga Junior. Mungkin boleh kita menanggapkan ya Pak, kenapa PP Jarum bisa begitu bilang di turnamen kali ini Pak? Ya yang pertama, tentunya atlet-atlet kita luar biasa. Dari kekuatannya, kali ini tuh merata. Jadi dari nomor 1, 2, 3, dan 1, 2 merata baik di U-17 Putri, U-19 Putri, U-19 Putra. Kekuatan kita tahun ini merata dan terbukti bahwa kita sukses. Cuma yang U-19 Putri baru pertama juara, kurang City Nation. U-17 Putri ini. Melihat U-19 Putri gimana Pak tadi Pak penambilan berbicara? Luar biasa, aparin saya kan berbicara sama David. Sama A1nya disom-som itu. Pulung? Pulung. Pulung, kanser. Pulung, kanser bisa. Baik, tutup Mas. Ima mungkin Mas, dari sisi pelatih, strategi apa Mas yang diserapkan sehingga bisa menempuk di ayah Raya 3-0 walaupun di pertandingian yang David tadi sempat rubber game ya Pak? Ya sebenarnya kalau seratu gigi khusus sih gak ada. Saya tekan-tekan kepada anak-anak bermain semaksimal mungkin aja. Karena di setiap hari, di latihan pun mereka sudah menguncurkan kualitas. Kalau bisa masuk lapangan, kualitas itu keluar. Itu aja. Jadi untuk, pokoknya intinya masuk lapangan, gimana caranya kamu mengeluarkan permainan terbaik banget. Ya Pak semua, mungkin kita lanjut ke Ubet nih. Ubet gak pernah kalah dari penyesihan, jadi arti terbaik dan mainnya bagus banget gitu kan. Itu rasanya apa Bet? Udah memenakan permainan lawan atau seperti apa Bet? Tau-tau-tau masih alhamdulillah sih, bisa main sesuasimal lagi. Kira-kira lawan terberat dari seluruh lawan yang dihadapi selama Superliga ini apa? Siapa? Ya tadi sih. Tidak dulu. Beratnya dimana Bet? Ini sih ya, dia kuat sih. Dan kawannya juga panjang. Susah di bumi juga. Siap-siap. Apakah sudah sesuai dengan targetnya, Pak? Iya, sesuai Pak. Sesuai banget dan kita puas karena penampilan adil-adil kita itu maksimal. Tadi yang seperti disebutkan Kursi Imam, bisa mengeluarkan seluruh kemampuan, itu adalah target kita. Masalah menang-kalah, menang adalah bunuh sekalai, ya kita cari pengalaman. Tapi secara keseluruhan puas karena mereka menampilkan performa yang maksimal dan hasilnya berjuara. Jadi ya oke, sangat puas. Ada, tentunya ada, nanti pelati akan ada evaluasi, kurangnya apa, nanti akan segera dilakukan solusinya. Nah, solusi dari setiap kali tentunya berbeda-beda, tapi catatan pelatih sudah ada untuk kedepannya mau. Karena perjalanan mereka masih panjang, ada nanti AJC di Jogja dan teman-teman berikutnya yang pastinya menantang untuk dijadikan patokan untuk next step-nya. Itu, Pak. Untuk pertandingan terdekat, sebenarnya pertandingannya beruntung. Jadi, untuk pertandingan terdekat, mungkin ada pertandingan lagi untuk ganda sekarang, apakah pertandingannya sama atau ada pertandingan lagi? Sebenarnya, untuk pertandingan terdekat, sebenarnya pertandingannya beruntung. Jadi, ada Sirnas Surabaya, tetapi untuk Bet sama Ulung dan Ansel Musini ada pertandingan yang penting dengan AJC di Jogja. Dan itu bulan Juli. Ya, bulan Juli. Ya, itu istilahnya kita harus menantap ke internasional. Ya, Sirnas memang penting. Tapi, kalau lebih penting untuk karir mereka itu terjadi situ. Karena kan dari segi umur, ini bukan AJC terakhir, tetapi AJC pertama. Dan tahun berikutnya kemungkinan bisa. Jadi, ada kesempatan sekali, dua kali, bahkan ada yang tiga kali. UBED itu kan sebenarnya untuk UBED dan David ini memang kalau dari segi umur memang harus ditampilkan di U17. Tetapi, saya sebagai pelatih melihat kemampuan mereka. Dan dari kejuaraan di Indonesia, di Sirnas-Sirnas ini, UBED juga di Taruna itu termasuk yang terbaik. Dia juga sempat juara. Makanya, saya naikkan ke U19. Ya, intilah tujuannya memang buat AJC dan WCC. Jadi, kita ada program. Begitu, Pak Yofi. Berarti kalau di U17 sudah tidak ada lawan ini ya, Pak? Ya, sebenarnya lawan banyak, Mas. Cuma kita kan punya target. Ya, itu tadi. Pak Yofi, pertanyaan, Pak. Pemilangnya prestasi anak-anak Jarum ini kan tidak lepas dari pembinaan yang dilawan Bibi Jarum ya, Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Pak, rahasianya pembina atlet, sehingga akhirnya bisa. Tampil begitu nih, Pak. Jadi, kita punya program yang sifatnya itu ekosistem. Mata rantai. Mata rantai itu harus terus berjalan. Dan salah satunya adalah melalui audisi. Audisi itu penting untuk membuat kadorisasi di usia-usia muda itu tidak putus. Jadi, makanya kita selalu ngomong, Audisi itu penting sekali. Tidak hanya untuk Bibi Jarum. Tidak hanya Bibi Jarum. Tapi untuk Indonesia. Karena yang lain-lain itu, yang 2000 orang atlet itu yang mendaftar itu, tidak bisa ditampungnya, ditampung seluruhan di Bibi Jarum. Dia nanti akan menarik ke Bibi-Bibi yang lain. Dan itu bahan-bahan yang sangat bagus, sehingga kita bisa memilih yang terbaiknya untuk buruk tangan Indonesia. Itu yang kita selalu sampaikan. Ekosistem itu penting sekali. Jadi, UBED pun sama tadi. Pada saat UBED, David dan sebagainya masih ke 2017. Kita bisa tarik ke atasnya lagi. Kenapa? Karena kita selalu menantang mereka. Kamu boleh merajai 2017. Tapi kita mau challenge mereka ke 2019. Buktikan bahwa kalian bisa. Bahkan tidak menutup kemungkinan ke internasional yang dewasa. Kita selalu tantang itu. Sampai dimana puncaknya kalian. Kita akan support terus sampai kemanapun mereka bisa raih. Masuk ke elit dunia. Gitu, Pak. Nah, Bibi gimana itu? Bibi Jarum gak ditampung sama Pak Yogi? Ya, gak siap ya, Pak. Dia, kan. Ya, harus siap, Pak. Berarti memang kuncinya adalah perekrutan ya, Pak. Yang dilayanan Jarum, terutamalah yang tahu di Syukum ya, Pak Yogi. Tapi untuk Mas Imam, Mas. Sebagai orang yang melahirkan Kento Mumu Tawas. Melihat anak-anak Jarum seperti ini, kayak gimana Mas? Kira-kira ada bakat yang kira-kira bahan yang material yang bagus yang kira-kira akan seperti Kento atau bahkan lebih itu? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong di Indonesia, saya kalau untuk ngomong Brutakis di Indonesia ini seperti sepak bolanya Brazil. Tetapi beberapa aspek ada yang ditentukan. Saya selalu mengingat ngomongannya Pak Yogi, mengajarkan kepada kita. Dulu Iphone itu kan bukan orang pintar yang buat. Tetapi dia kecut itu tadi. Jadi dia menggabung-gabungan. Nah, sebenarnya sejepang pun untuk Kento Mumu Tawas waktu dia berumur seusia UB, tidak sebagus UB. Saya berani ngomong begini karena saya benar-benar melihat. Tetapi, memang anak Jepang itu karakternya memang luar biasa. Itu yang harus kita contoh. Kalau untuk teknik, sampai kapanpun nggak akan menang lawan Indonesia. Dan itu saya yakin. Oke. Mungkin saya bisa jelaskan lebih jauh soal itu. Dengan karakter antara pemain Jepang dan Indonesia. Perbedaan karakter yang memang ini sangat susah. Karena Jepang itu dari budaya, mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Jadi dari kecil, bahkan dari TKSD saja sudah berangkat sekolah sendiri. Dan disiplinnya itu sangat luar biasa. Tetapi kalau di tempat kita kan nggak bisa. Orang tua kita pasti ngantar, takut. Karena keamanan. Tapi disiplinnya budayanya itu yang membuat karakter orang Jepang seperti itu. Dan kalau di olahraga, pastinya nggak mau kalah semangatnya. Karena dia dari kehidupan sehari-hari itu sudah biasa susah kalau dibilang. Jadi setiap hari mungkin mereka berjuang. Jalan keakila apalah itu yang luar biasa. Makanya kalau orang Jepang ada. Punya kalau dia teknik. Nggak usah banyak sedikit aja. Itu sudah nilai plus banteng buat. Untuk erit dunia. Dan kita yang punya teknik yang luar biasa. Ya kita harus. Yang kurangnya itu kita tukupin disini. Baik kalau gitu. Mungkin boleh berdiri untuk desi foto bersama sebelum kita mengakhiri.